Produksi sampah di Denpasar pada saat hari besar keagamaan di Bali selalu meningkat. Demikian pula pada galungan kali ini, produksi sampah rumah tangga meningkat sekitar 30% dibandingkan hari biasanya. Kabit Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar Iktut Adiwiguna mengatakan, Peningkatan sampah ini didominasi bekas upakara, ada peningkatan volume sampah sebanyak 30% saat galungan ini. Ia menambahkan pada hari biasa volume sampah perharinya di Denpasar sebanyak 816 ton, sementara usai galungan sampah meningkat menjadi 1.060 ton. Untuk melakukan pembersihan, pihaknya mengerahkan 600 orang petugas. Petugas ini dari sektor penyapuan, pasukan pengangkut, maupun petugas kontainer. Sementara itu, pengangkutan sampah dilakukan oleh masing-masing desa kelurahan dengan sistem swaklola. Petugas dari pihak desa kelurahan dengan armadanya langsung membawa sampah ke TPS maupun TPA. Jika pengangkutan dilakukan menggunakan motor cikar atau moci, sampah bisa dibawa ke TPS. Setelah di TPS akan diangkut oleh petugas DLHK ke TPA. Pantauan di sejumlah TPS terlihat sampah menumpuk, meski demikian tidak sampai meluber ke jalan. Asmara Putra, Balipos Terima kasih.